Intro Bombalam di atas batu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channelnya Borjo Street Di konten kali ini Saya sebut nama konten ini Yaitu ngota Ngobrol sesuai dengan realita Nah Pada kesempatan ini saya membahas Mengenai Sebuah warisan budaya Warisan ini Sudah masuk ke dalam Warisan tak benda Jadi sudah tercatat ke dalam warisan budaya tak benda Yaitu zikir barda Nah alhamdulillah Pada kesempatan hari ini Saya kedatangan Seorang narasumber yang sangat Berkompeten di bidang itu Beliau seorang pelaku seni ini Dan Ikut melestarikan zikir barda Beliau adalah Bapak Sembawi Selamat sore Bapak Sembawi Jadi kalau di Morojabi Panggilannya akrabnya apa? Pak Nda Pak Nda? Mengenai zikir barda Nah Apa kesenian itu Kesenian apa Pak Nda? Zikir barda Di Morojami itu sudah turun menurun Sudah turun menurun Berarti dari zaman dahulu Sampai kini terus dimainkan Dimainkan Jadi istilahnya Dikir barda Gunonya Gunonya itu kan Untuk menyauhkan balak Menyauhkan balak Iya Jadi istilahnya kami Kalau main itu Di tempat Pernikahan Hitanan Sukuran Kotoroyung Umum Nah kami kan Ikut main Di situ Itu adalah penjago Supaya jangan Sampai timbul balak Oh berarti di acara-acara sakral Namanya Pernikahan Jadi kan Segalu-galo balak itu Istilahnya Di dalam Apa Zikir barda ini Aduh Untuk menyauhkan balak itu Oh berarti Bukan sekedar Mainkan rabano Seperti itu Tapi ada Ayat yang dilantunkan Aduh Sebab kalau dikatakan itu Sakaratul maun Orang Sakaratul maun Bisa dibacokan Zikir barda Zikir barda Kenapa dibacokan Jangan sampai Iblis Mengodah Orang yang Tak meninggal Jadi diambil dari Kitab itu Nah itu Kanti-kanti Jadi Untuk Zikir barda itu Ayat-ayat yang dilantunkan Berarti Ngambil dari Kitab berjanji Berjanji Nah Berarti Di dalam Zikir itu Kita terus Bersolawat Saya mohon ya Pak Ya Bersolawat Sehingga Melepas Balak yang ada Di situ Iya Nah Itu Pandak Kan sudah Turun menurun Tadi Iya Turun menurun Terus Pandak masuk Regenerasi keberapa Generasi keempat Keempat Iya Berarti sebelum Pandak lah Banyak Banyak yang Pemain dari Duluan dari kami Duluan dari kami Iya Nah Terus di umur Berapa Pandak itu Sekitar Umur 30 Di umur 37 tahun Pak Anak mendalami Baru Kami mulai belajar Generasi keempat Itu tadi Nah Itu ada Guru Khusus Atau Mendatangkan guru Apa Masyarakat di kampung Memang kami kan Gurunya Orang kampung Jadi Termasuk Kalau Istilah Di tempat patah Ada suatu orang Di desa Sepang Iya Tapi dia orang Merejambi juga Namanya Sudin Sudin Iya Yang di dosen Merejambi Umar Umar Kalau orang Nak masuk Anggota Kau 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 Dua Belah Pihak Macam mana Dua Belah Pihak Laki Bini Coba Pergi Main Kau Main Waktu itu Sudah Berkeluar Kau Anak Anak Punya Anak Mendalami Banda Besar Atau Zikir Bardaki Merejambi Vokal Berarti Selain Kelihayan Untuk Nabu Atau Memukul Rabbano Suaranya Nak ada Juga Suaranya Memang Kalau Tidak Ada Suara Mengikut Banda Salah Satu Modal Utamanya Yaitu Harus Punya Vokal Yang Khas Karena Apalagi Pasti Membaco Ayat Ayat Selawan Misal Kalau Nak Jikir Dua Dak Contoh Iba Dak Eeeh 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 Mealim Eeeh 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 Nabim Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.